Pilih hengkang dari dunia hiburan usai dinikai pengusaha tajir melintir, kini Syahrini justru kegirangan negara diizinkan Reino Barak untuk bekerja lagi. Inces tak betah jadi ibu rumah tangga. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pasangan Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah absen dari pemberitaan. Bahkan sejak hari pertama pernikahan mereka, keduanya seakan tak pernah lepas dari sorotan. Bukan lagi rahasia jika pernikahan antara Syahrini dan Reino Barak banyak menimbulkan kontroversi. Sejak menjadi istri dari Reino Barak, Syahrini perlahan-lahan memang meninggalkan karirnya sebagai artis tanah air. Lama tak terlihat di layar kaca, Syahrini diketahui kini telah menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga sebagai istri Reino Barak. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memutuskan tak lagi melanglang buana di dunia hiburan, khususnya industri musik. Syahrini justru asik menikmati masa-masa menjadi seorang istri, penampilannya pun semakin menawan dan cantik. Namun kini Syahrini mengaku jika ia kembali diberi izin untuk bekerja lagi oleh Reino Barak. Tak lupa juga Syahrini masih bisa melayani Reino Barak meski sudah diberi izin kembali bekerja. Senangnya hatiku ketika pekerjaan secara profesional Syahrini beres dan tuntas selama di Jakarta ini, ungkap Syahrini. Meski disibukan dengan pekerjaan lagi, namun Syahrini sesumbar jika ia tak mengesampingkan tugas utanya maannya sebagai seorang istri kepada Reino Barak. Artis 39 tahun ini pun membanggakan dirinya yang tetap bisa mengerjakan tugas sebagai istri setelah diizinkan untuk kembali bekerja selama seminggu belakangan. Dan yang terpenting juga yang paling utama tentunya ketika pernah melewatkan pekerjaanku as a wife mengurus kebutuhan Bapak RB tercinta setiap harinya selama satu minggu. Diperbolehkan bekerja Alhamdulillah Ujar Syahrini. Memang beberapa waktu lalu lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, inces menunjukkan gelagat akan kembali tampil di dunia hiburan. Pasalnya dalam unggahan tersebut, inces menunjukkan penampakan kamera berukuran cukup besar seperti sedang berada dalam sebuah studio televisi. Good morning, tulis inces singkat. Terlihat pula sejumlah kru yang bertugas sibuk di dalam studio tersebut. Meski belum menjelaskan dengan pasti apakah dirinya akan kembali tampil di atas panggung, tak sedikit para penggemar setia yang sudah menantikan kembalinya Syahrini ke dunia hiburan. Keputusan Syahrini untuk meninggalkan dunia hiburan usai menikah dengan Reino memang cukup membuat publik terkejut. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum jika inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya. Tak heran berkat keputusannya tersebut, banyak netizen yang bertanya alasan inces lebih memilih untuk Reino ikut Reino Barak ketimbang bekerja dengan penghasilannya yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton! Gua udah gak anggap dia bertahun-tahun kerja layani Syahrini bak tak tahan bungkam asisten kuliti tabiat inces, suka teriak-teriak. Belasan tahun bekerja dengan sosok Syahrini asisten pribadi tak sungkan membongkar tabiat asli wanita yang karib di sapa inces itu saat berada di rumah. Bagaimana dengan sikap Syahrini benarkah inces suka marah-marah? Hal tersebut diungkap Elin yang tak lain adalah asisten rumah tangga sekaligus asisten pribadi Syahrini. Syahrini mengaku tanpa adanya Elin hidupnya bisa hancur karena semua kebutuhan Syahrini hanya Elin seorang yang bisa menghandlenya. Saking berharganya sosok Elin Syahrini sudah menganggapnya sebagai keluarga. Indang ini adalah wanita terpenting dalam hidup inces. Kalau di rumah gak ada dia, kelar rumah udah, ujar Syahrini. Dia itu paling hafal kode sepatu, merek sepatu, atau tas apa. Dari jarak jauh udah tahu, gue udah gak nganggap dia asisten, dia adalah keluarga ku, sambungnya lagi. Belasan tahun bekerja dengan Syahrini, Elin tahu betul bagaimana tabiat istri Reino Barak itu di rumah. Ia pun memiliki penilaian sendiri terhadap majikannya tersebut. Mulanya Ruben Onsu tanpa penasaran mengenai pendapat Elin tentang sosok Syahrini. Elin inces kalau di rumah gimana sih? Baik gak? Tanya Ruben. Baik, jawab Elin. Syahrini yang duduk di samping asisten meminta agar Elin berkata jujur, dan tidak dibuat-buat. Jujur, Lin, jangan dibuat-buat, Lin, kata Syahrini. Seakan belum puas dengan jawaban Elin, Ruben Onsu pun kembali menanyakan sifat Syahrini di rumah. Inces gimana sih orangnya? Tanya Ruben Onsu lagi. Elin pun memberi jawaban tak terduga. Baik, baik banget, suka teriak-teriak, jawab Elin. Jawaban Elin pun sontak membuat satu studio tertawa. Usut punya usut Syahrini acap kali membawa Elin bepergian ke luar negeri, bahkan sudah lebih dari lima negara yang Elin kunjungi bersama Syahrini. Syahrini terhadap Elin seakan membuktikan bila Inces begitu peduli dan ramah dengan para karyawannya. Nah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton